Kembali lagi ke Empire Fit Talk dan hari ini ditemani with Coach GV and also Coach Stan. Oke, so hari ini kita akan membahas beberapa topik in focus tentang topik-topik atau hal-hal yang kayak reason or excuses for people not to train. Kenapa orang-orang nggak training. Oke, and then we'll also go into deeper ke reason why people don't or come up with things that we hear sebagai coaches here di Empire. Kayak, oh kenapa nggak mau training and kenapa nggak mau train the Empire. First off, what do you guys think? Apa yang kalian sering denger from client atau temen atau temen-temen orang-orang yang sering talk to you guys? What are some of the things that you guys heard or excuses people come up with for not training, not training at all? Kalo dari segi client atau saya pun sendiri itu biasanya capek, males, nggak ada waktu. Tapi nggak mungkin dong mereka bilang soalnya males, eh ada sih. Ada, banyak banget ya. Males-males. Mereka dengan tidur mager. You'll be surprised. Banyak sih yang bilang. Kayaknya top 3 itu sih capek, mager. Males gerak ya. Males gerak. Oke ya top 3, top 3. Top 3. Macet. Macet. Sibuk. Sibuk. Kurang makan, lapar. Akhirnya makan aja daripada. Sibuk, kurang makan, lapar. Nggak tidur malamnya. Ngantuk. Loh, nggak dong. Itu ngantuk kalo misalkan ya satu latihan lah. Tapi kalo kenapa nggak latihan sama sekali karena ngantuk. Waduh, itu udah parah banget sih. Itu udah parah banget. Itu udah parah banget. Seasonal. Kayak misalnya jam 6, jam 6 pagi. Aduh, ngantuk banget. Mendingan nggak latihan dong mereka biasanya. Iya, tapi kan itu maksudnya kalo nggak latihan satu kali kan. Maksudnya kalo nggak latihan sama sekali itu kenapa gitu. Kenapa nggak mulai latihan. Karena menurut gue sih yang paling susah is to start. Yang paling susah itu mulainya dulu, you know. Dari situ baru kalo misalkan udah mulai yaudah kamu bolong-bolong latihannya. Mungkin ada reason. Jadi dari mulai sekarang gimana mesti konsistennya. Itu kan isunya beda-beda gitu. Kayaknya mereka mikir tuh kalo mulai latihan tuh susah banget. Ya latihan harus apa ya, perfect gitu. Coba deh, tapri dari lu yang excuse seorang mulainya lama banget. Kayak beberapa sih bilang, aku kalo latihan cuma 5 menit tuh bukan latihan. Atau 15 menit. Oke. Mereka harusnya full on 60 menit. Yang susah itu baru latihan. Mereka kira itu latihan. Jadi kalo mau mulai lagi, mereka udah tau, oh ini susah banget nih latihan 60 menit aja. Padahal mereka gak usah selama itu atau susah itu. Bisa juga 30 menit jalan dulu atau mau yoga atau mau pilates. Terserah sih daripada udah nyari-nyari alasan, oh terlalu susah, terlalu lama, aku terlalu capek. Jadi cari excuses, bikin susah sendiri menurutku itu. Top 3? Top 3, aduh apalagi ya. Oke ini deh, gue duluan deh. Top 3, waktu, katanya gak ada waktu ya kan. Ya waktu itu sibuk included lah disitu. Karena terlalu sibuk, gak ada waktu. Kedua, ya mereka gak bilang males sih. Tapi kayak, apa namanya, tunggu gitu. Oh belum siap, itu lagi. Ya sama juga dengan sibuk sih. Tapi kayak, like a time frame gitu. Oh gue mesti, gue nanti baru ini dia deh, gue mulai. Baru ini dia deh, mulai. Jadi kayak, cara tahun ke depan. Ya cari perfect timing, that's a good way to put it. Ketiga kayak, aduh susah ya. Gue seringnya yang itu yang dengerinnya ya waktu sih. Waktu. Atau sibuk. Ya macet. Macet. Tapi ya TN ya, macet. Semua orang yang macet. Oke, so that's top 3 for me. Top 3 for you. It's okay if it's the same.